Halo assalamualaikum Hai teman-teman ikuti keseruanku hari ini yuk aku mau review alat-alat dapur dapur yang paling unik dan terunik nih karena aku kos makanya dapur yang paling terunik adalah dapur kos yuk ikuti keseruanku hari ini yuk akan ku perkenalkan satu-satu alat masak yang seadanya ini dapur unik dan terunik teman-teman yuk ikuti keseruanku hari ini yuk Hai Fadisri family ini Hai wah ini dapur yang terunik dan paling unik guys ini adalah ceritanya dapur kos Hai ini kalau disini namanya ini namanya pancires cooker guys ini pancires cooker guys Hai wah ini dapur unik dan paling terunik guys tempatnya unik sekali karena dapur dapur kos guys sudah dipakai dapur seadanya guys pokoknya bisa dipak pokoknya bisa dipakai guys bisa masak gitu Hai ini namanya Hai panci-panci buat masak air atau masak mie biasanya guys beda tempat itu beda namanya Hai kayak ini kas berbeda-beda tetap satu jua kalau ini di tempat aku namanya panci untuk bikin mie kerebus air gitu kalau di tempat kalian apa guys namanya Hai lah kalau yang ini guys ini namanya ini guys ini ya sebentar guys ini nih ini guys ini namanya misalnya sabbukan di tempat aku sini kalau di tempat kalian apa namanya guys tolong kasih tahu ya kalau bisa komen biar aku tahu apa di tempat kalian ini namanya Hai halo Hai ini ini guys ini namanya mulek mulek di tempat aku kalau di tempat kalian apa namanya ini di tempat aku morong atau ceret di tempat kalian apa saya kurang tahu guys di tempat aku ini namanya di tempat aku morong atau ceret di tempat kalian apa saya kurang tahu guys tolong ya komen di bawah biar tidak penasaran ini piring guys buat makan tuh seadanya biasa guys Hai orang kos ya pakai barang seadanya yang penting ada Oh ini guys ini piringnya guys Hai ini namanya mangkok kalau ini namanya mangkok guys tempat aku di tempat kalian apa namanya Hai ini mangkok ya Oh ini ada mangkok guys mangkok ya mangkok tarbul guys mau lihat hal-halnya lain guys ini pisau satu set pisau guys kalau di tempat kalian apa nama lain pisau guys tolong kasih tahu ya biar tahu bahasa lainnya guys kalau di tempat aku sini namanya pisau pisau atau lab ring Hai ini namanya pisau atau labring eyes Hai ini nah tidak lagi guys Hai ini kompor saya guys kompor yang paling unik kompor Pro kes kes termahal judulnya guys Pro kest guys 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 ini pro guys nggak apa-apa kayak meskipun unik yang penting buat masak matang loh ini Hai namanya penggorengan guys ini namanya penggorengan ini namanya penggorengan guys ini penggorengan atau di tempat saya namanya wajan ini tutupnya wajan guys atau tutup panci Hai lagi perjelas ya ini buat nutup sayuran atau jangan atau sayur yang sudah matang guys Hai lah ini kan udah dikatakan dapur unik guys ini guys wah ini penggorengan sudah pudel guys tapi tetap dipakai biasa guys anak kos ini ini di tempat aku namanya serok kalau di tempat kalian apa lagi semuanya nah seroknya seperti ini seperti ini guys Hai serok Hai saya jelaskan serok ini guys ini guys ada lagi guys ini namanya entong entong buat nyidup nasi guys entong yang ini namanya eros eros ini eros guys saya perkenalkan satu-satu guys ini eros lah ini eros guys buat nyidup sayur guys Buat nyidup sayur guys Hai ini namanya sendok makan ini namanya kartu Hai ya kartu guys di dapur unik dan paling terunik itu dapur kos kosan hai 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 pindah lagi guys biar tahu kalian dapur yang paling terunik di dunia ini yaitu dapur saya guys dapur kosan guys nah ini guys Hai ini namanya pompa air galon Hai pompa air galon guys Hai ini guys pompa air galon di galon guys di galon ya di galon galon ini galon dan air galon guys sebentar guys pindah lagi guys kita mau cari alat-alat gampur lagi guys ini namanya apa ya parut guys ini namanya parut parut ini parut guys parut buat marut marut kelapa atau kunyit atau lengkuas atau apa gitu guys taunya buat marut-marut gitu deh tau kan ini parut ini guys ini juga ada panci guys panci ini guys panci ini panci guys panci kupingan kalau di tempat kalian apa guys kalau di tempat saya ini namanya panci bisa buat masak nasi bisa buat masak air bisa buat masak sayur pokoknya serba guna ini guys ya guys ya cukup sekian dulu disini guys karena waktunya udah mepet saya mau berangkat kerja cukup sekian dan terima kasih saya akhiri disini kalau ingin melihat video kami lagi jangan lupa ya guys like comment and subscribe di bawah ini pantengin ya guys pantengin guys saya akan ada channel-channel unik dan lucu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati